Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah rikesan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu 10 makanan Malaysia Yang terkenal di luar negara Yang korang takkan sangka So jom kita tengok guys Let's go Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan Untuk video kali ini Pada mereka yang lain Yang nak berikan cadangan Sangatlah dialu-alukan Komen saja dekat bawah Ah ok Seperti yang korang semua tahu Malaysia merupakan antara negara Yang memiliki rakyat berbilang kaum Daripada Melayu, China, India Baba dan Nyonya Baba dan Nyonya Dan banyak lagi Dengan kepelbagaian ini Maka tidak hairan lah Sekiranya negara kita ini Kaya dengan pelbagai jenis makanan Ok Jangan kata orang kita saja Malah makanan di Malaysia ini juga Teruk menjadi tumpuan Di luar negara tau Oh ok Malah berpisah di luar negara Seperti CNN Telah menyenaraikan Malaysia Dalam tangga ke-6 Sebagai orang yang mempunyai makanan Terbaik Di seluruh dunia Mesti korang nak tahu Apa antara makanan Malaysia ini Yang orang luar negara Sukakan Jadi dalam video kali ini Fakta akan senaraikan makanan-makanan Dari Malaysia Yang terkenal Di luar negara Seperti korang sedia maklum Malaysia Indonesia Singapura Dan juga Brunei Merupakan negara serumpun Yang berhampiran Jadi dalam senarai ini Tidak hairan lah Jika terdapat Pelbagai variasi makanan Dari Malaysia Betul 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 Tanpa membuang masa Jom kita menuju Ke dapur Negara Malaysia Alright Sepuluh makanan Malaysia Yang terkenal Di luar negara Eh eh Sebelum itu Jangan lupa subscribe Faktau tau Dan jangan lupa tekan loceng Sepuluh Okay Kari Pup Oh Kari Pup Ini merupakan antara Makanan sampingan Yang wajib ada Setiap pagi kan Kari Pup Kari Pup Kari Pup Kari Pup yang merupakan Makanan Sedap memang Daripada Asia Tenggara ini Kebiasaannya terdiri Daripada Sadin Kentang Okay Betul 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 Sedap sangat ni guys Wah pagi ni nak belilah Seperti contoh Di Singapura Kari Pup Ini dikenali Sebagai Epo-Epo Dan di Indonesia Yang dikenali Sebagai Pastel Makanan ini merupakan Antara yang paling terkenal Di luar negara Betul 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 Sebagai Kari Pup Malah Diterit dijadikan menu Dalam syarikat Sweden Yang amat terkenal Oh 5 dolar Kalau korang nak tahu Walaupun Kari Pup ini Berasal dari Asia Tenggara Tetapi Konsep makanan ini Dipercayai Dipengaruhi dari Makanan Portugis Yang itu Impanada Dan British Cornish Party Semasa kedatangan Barat Ke Asia Tenggara Oh Okay Asalnya dari sana Ketiga kan Ayam Perce Ini tak tahu saya Dengar nama je Terus rasa lapar Makanan yang berasal Dari negeri Kelantan ini Seringkali Sedap Setiap kali bulan Ramadan Mesti penuh dijual Dekat basahkan Ayam Perce Merupakan sejenis hidangan Di mana ayam Akan diperap dahulu Di dalam kuah santan Yang dibasak Bersama bahan-bahan Seperti kunyit Halia Bawah Serai Sebelum dibakar Di mana kemudian Ayam itu akan dilumurkan Dengan kuah Perce Oh Bukan saja digemari Di Malaysia Tapi Di luar negara juga tau Seperti contoh Terdapat seorang blogger Dari Amerika Syarikat Yang berkongsikan Pengalamannya Ketika pertama kali Memakan ayam Perce Malah Ayam Perce di Malaysia Sering menjadi Tumpuan pelancong Dari luar negara Ya Allah Oh 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 No Laper guys 8 Rendang Oke Rendang Sibuk saja rendang Mesti kurang terbayang raya kan Hahaha Betul Tapi kalau disini gak sih Sama saja yang tak kenal Dengan hidangan Yang pernah bayar Dalam rancangan masakan yang terkenal Di United Kingdom Yaitu Master Chef Tendang Malah makanan ini berasal dari Masyarakat Minangkabau Yang sangat terkenal Di Malaysia dan Indonesia ini juga Pernah tersenarai Sebagai makanan Nombor satu paling sedap di dunia Memang sedap Dalam sebuah rancangan Televisyen Yang terkenal di Korea Iaitu Battletrip Oh no Oh Mestilah Sedap Semua orang Masak British Yang faktor yakin Semua orang kenal Iaitu Gordon Ramsay Yang telah jadi makanan ini Dari rakyat Malaysia Jangan kacaukan rendangku Tidak, tidak Bisa Kacaukan kacaukan kacauan Sampai kacaukan kacauan Sedap sangat Laksa Oke Yang laksa ini Punyalah terkenal Sehinggakan pernah dimasukkan Kedalam Cerita anime Coba korang tengin Oke Oke Okay Oh Delicious Laksa Laksa Melayu, Singapura, Thailand dan Indonesia Oh Oh iya ke Antaranya adalah seperti Laksa Sarawak, Laksa Johor Laksakan, Asam Laksa dan pelbagai lagi jenis yang kebiasaannya berbeza-beza mengikut negeri dan merupakan kegemaran orang luar negara tau Hmm Hmm Wow Masih tau, wow Contohnya di Melbourne terdapat sebuah restoran yang bernama Sarawak Kitchen di mana restoran itu ada menyediakan hampir 70 jenis hidangan mie dan soup dan yang paling terkenal itulah Laksa Sarawak Manakala di Korea pula terdapat sebuah restoran hipster yang merupakan satu-satunya restoran laksa yang terdapat di Seoul iaitu restoran Aga-Aga Orang Korea ni suka sangat laksa tau Yalah, mereka kan penceritaan mie gitu kan Oh, pasti suka banget Oh, nasi kerabu dan nasi dagang Oh, nasi dagang Makanan yang berasal dari Terengganu dan Kelantan ini juga mendapat samputan yang tinggi Betul sih, betul sih Haa Nasi kerabu merupakan sejenis sidangan nasi biru yang dimakan bersama ikan kering Weh, macam sedap Weh, macam sedap Dan dimakan bersama telur masing Weh, macam sedap Dan ulang-ulaman Orang kata kena makan dengan budu lagi sedap Nasi dagang pula terdiri daripada nasi yang telah dikukus dengan santan Okay Makan bersama kari ikan timun dan lobak merah Ya Allah, enak banget Aduh Menjadi tumpuan bagi pelancong-pelancong dari luar negara tau Malah, makanan seperti nasi kerabu pernah tersenarai antara makanan yang wajib dicuba oleh CNN Ini dapat dibuktikan lagi apabila seorang anak Malaysia yang berasal dari Kelantan telah memulihkan perniagaan dengan menjual nasi kerabu di Scotland Dan apa yang menunjukkan Makanan itu mendapat sambutan Di mana penerbangan diberima banyak tempahan dari orang biasa sehinggakan kepada pemain hoki wanita profesional dari negara itu Populariti nasi dagang pula juga telah berjaya menembusi pasaran di luar negara Wow, kelopok lekor juga eh Australia dan juga Jepun Mantap 5 Kelopok lekor Okay, kelopok lekor Ini merupakan makanan rengan yang kedua dalam senarai ini selepas curry pub dan merupakan makanan kedua Ini gimana ya ceritanya keropoknya ini Apa yang paling membanggakan Makanan ini juga telah terkenal Ini keropok gitu Wow, keropok lekor merupakan sejenis makanan rengan yang diperbuat daripada ikan dan tepuk Oh, okay Dan kemudian dimakan bersama sos Nampak simple je makanan ikan Tapi siapa sangka Makanan ini sangat terkenal di London Di bawah Chicken Cottage Bukan itu sahaja Malah jenama tersebut dijangkakan Akan dibuka di beberapa buah negara Seperti Dubai Algeria Oh Keren Fahamani suka keropok lekor yang dicampurkan dengan sos cili dan sos biju Rasa dia memang ber Korang pula macam mana Tapi gak tahu saya rasanya Burger tepi jalan Mesti korang terkejut dengan senarai ini kan Samalah dengan fakta Macam mana burger tepi jalan pun boleh terkenal di luar negara Tapi itulah yang berlaku di New York Apabila burger jalanan kaya Malaysia yang terdapat di Queen's Night Market telah dibuka oleh sekumpulan anak muda yang diberi nama The Malaysian Project telah mendapat Wow Keren sih It's just perfect I've never had egg in a burger before It's perfect Wow Walaupun daging burger ini dibuat sendiri Tapi anak Malaysia ini lebih kelesa menggunakan konsep Ramli burger tepi jalan Tapi mereka jenama itu melambangkan jiwa Malaysia Betul 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 Oh Okay Dan sehingga kini ia telah ditonton lebih jutaan orang Wow Kebanyakan rakyat di negara itu tertarik dengan keunikan burger ini dimana dagingnya disalut dengan telur Bagi kita di Malaysia daging salut telur itu biasa-biasa je kan Yalah Tapi kalau dekat sana kan tak ada guys Hahaha Burger ini dijual dengan harga 12 American Dollar Iaitu bersamaat 51 Mahal Saté Saté Okay Sama seperti burger Saté juga merupakan antara makanan yang mendapat sambutan yang tinggi Betul Betul Selain dari Malaysia Saté Ini dia Arab ini doyan banget mereka Indonesia dan Singapura Malah makanan ini juga pernah dihidangkan kepada tetamu antara bangsa yang melibatkan wakil dari PBB iaitu persatuan bangsa-bangsa bersatu Kita merupakan sambutan kebangsaan Malaysia yang ke-52 di New York Bukan itu saja Malah di Bandar Washington terdapat beberapa buah restoran saté yang terkenal tau Antaranya adalah seperti Saté Malaysian Cuisine Oh Okay Wow Okay Kalau di Malaysia pula kedai saté yang paling terkenal mestilah saté Haji Samuri yang terletak di kacang Faktor sebulan sekali mesti pergi makan di kacang Kalau di sini apa ya satunya sambil semua enak guys Nasi kandar Sebut je nasi kandar Mesti tidak peningkan Nasi kandar Ini kerana kalau korang pergi pening memang bersepah kera nasi kandar korang boleh jumpa Nasi kandar merupakan makanan yang berasal dari pening yang diperfungsi oleh seorang pedagang Tamil Muslim dari India Ia membuatkan sejenis hidangan nasi yang digukus dan dimakan bersama pelbagai jenis laur ke campur Keenakan nasi kandar ni bukan saja diakui oleh rakyat di Malaysia malah di luar negara juga tau Jadi bingung rasanya gimana tapi enak gitu Sehingga kan CNN pernah menyenaraikan nasi kandar di tangga ke-9 dalam Top 40 Dishing Design malah di New Zealand terdapat sebuah restoran yang bernama Nasi Kandar Pulau Pinang yang telah Oh mantap Keren sekali Keren sekali Keren sekali Restoran beliau yang terletak di Auckland bukan sahaja mendapat sambutan warga di sana malah terdapat segarai dalam Top 100 ikonik Auckland Eats yang dipercaya jenis makanan yang dipertandingkan bantu-bantu rasakan Nasi Kandar Pulau Pinang Satu Nasi Lemak Oh pasti pasti nasi lemak ni di mana-mana Nasi Lemak Ayam Masak Merah Haa Mesti korang senarai nombor satu ni mestilah hidangan yang berjadi kebanggaan Malaysia betul-betul-betul Nasi Lemak Nasi Lemak yang terdiri daripada nasi yang dimasak dengan santan dan daun pandan yang dimakan bersama kacang timun sambal ikan binis goreng dan telur Ya Allah sedaknya betul-betul sedaknya Ya Allah kuahnya itu lho guys sambalnya itu lho guys sambalnya itu lho Ya Allah Nasi Lemak ini juga turut menjadi tumpuan di banyak negara seperti di Belanda London Paris dan Korea di Korea terdapat sebuah restoran di Seoul yang bernama Aga-Aga Aga-Aga You already ate Aga-Aga restoran Aga-Aga What's Aga-Aga? Aga-Aga is like up to you you know yang menjadikan hidangan gaya Malaysia seperti Laksa Nasi Lemak 9 dolar 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 Oh Australia Oh Australia Oh Iyalah 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 Unik gitu kan Makan bagai itu Hashtag Panggemakenamalaysia Oke Betul 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 Bye-bye Bye-bye Alright guys Dah selesai videonya So itulah tadi guys Haduh 10 makanan Malaysia yang terkenal di luar negara yang korang takkan sangka ya memang banyak sih hal-hal yang terkenal di sana dan membuat saya juga gak nyangka bahwasannya makanan-makanan yang kita review setiap hari gitu karena hampir kita temui setiap hari itu terkenal di luar negara guys Ya Allah Dan nomor 1 adalah nasi lemak yang dimana nasi lemak itu sebuah makanan yang ya biasa dimakan oleh orang-orang Malaysia setiap pagi sore petang Yah gitu lah So jadi pengen banget ini guys beli curry pub aduh nasi lemak saya gak ada disini kalau ada aduh pasti setiap pagi saya beli gitu kan So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Faktow channel jangan lupa untuk sebarkan kebaikan dan jangan lupa buat teman-teman yang mau sedekah makanan karena sedekah makanan itu sangat-sangat bagus sekali guys sedekah yang paling utama adalah sedekah makanan memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan So terima kasih sudah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya saya Pemindu Ududiri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax